Intro Ya, keputusan BOJ ternyata tidak hanya mengecewakan pasar Terutama terkait dengan mata uang yen Tapi juga emas kelihatannya jadi sulit untuk mulai kenaikan Tapi apakah betul seperti itu? Kita akan lihat update terbaru Karena potensi pergerakannya sepertinya bukan terfokus ke sana Tapi kita akan langsung tertuju kepada FMC So, untuk hari ini, ini dia UNASANA Oke, kita lihat di sini USD Japanese-an mengalami pergerakan kenaikan Setelah USD Japanese-an juga mengalami kenaikan Tapi di sini intinya adalah kenaikan tersebut relatif bisa dibilang sesuai dengan perkiraan Dan artinya market sudah menilai bahwa BOJ tersebut akan mengalami atau melakukan kenaikan suku bunga Dan juga terkait dengan jizku kontrol yang dihapus Dan seperti terlihat di sini 104.00 sepertinya akan menjadi target utama atau yang terdekat dari pergerakan USD Untuk sementara waktu di grafik keempat Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakannya agak mencurigakan ya Oke, kita lihat terlebih dulu Pergerakan untuk pertama yang mungkin akan terlihat di sini adalah terkait dengan kenaikan yang berpotensi berlanjut Jadi kalau kita lihat di sini, step pertama ini adalah kenaikan yang sempat terjadi dari sejak 102 Kemudian step kedua adalah dia mundur atau cenderung turun, terkoreksi Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini Kalau misalkan ini adalah yang ketiga masih dalam satu alur Maka kita tarik saja garis lurus sampai kurang lebih area kuning, alias di 104.00 Kemudian ini berarti kita berharap nantinya akan ada korelasi terkait dengan koreksi yang mungkin terbatas Artinya potensi koreksinya sangat mungkin hanya tertahan di 103.600 Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan kenaikan Dan itu berarti kurang lebih kita akan berpotensi melihat level 104.20 atau bahkan 104.40 Ini dengan catatan bahwa teritur ini berpotensi menjadi area resisten yang cukup kuat Alias secara psikologis mungkin agak sulit untuk ditemus Nah, apa yang kita dapatkan di sini? Yang tidak sengaja kita dapatkan di sini adalah wave Elliot atau Elite Wave seperti demikian Artinya kita dalam rangkaian wave ketiga kenaikan Yang kemungkinan potensinya memang kecenderungannya masih sulit untuk dibendung untuk kenaikan tersebut Kita belum tahu apakah wave 3 ini terhenti di level 104 atau memang lanjut dulu ke level 104.20 Who knows? Ternyata memang persis dengan dugaan kita Kudanya tertahan, koreksi Dan itu berarti hanya ada kesempatan satu-satunya untuk gold mengalami kenaikan Yaitu wave kelima Karena kita kemarin sempat membahas terkait dengan wave keempat tersebut Jadi artinya Kalau misalkan kita bertanya Mana yang lebih dulu akan mengalami kenaikan Apakah US Dollar atau emas duluan Kelihatannya kalau kita pertimbangkan Wave ke-3 masih tetap berjalan dari US Dollar Sementara wave ke-4 sedang berjalan untuk gold Jadi kita akan lihat di sini potensinya Agak sedikit mendebarkan sampai ke pertemuan FMC Bisa saja keduanya malah diincar dan akhirnya naik bersamaan Tapi mungkin saja Yang akan terlihat lebih cepat mengalami koreksi kemudian naik adalah US Dollar-nya terlebih dulu sebelum FMC besok Lalu kemudian dia mengalami penurunan saat FMC Atau sebaliknya US Dollar akan mengalami koreksi terlebih dulu Lalu kemudian saat FMC justru mengalami kenaikan Dan itu berarti negatif untuk you Posesi gold Oke berarti ini yang akan kita pegang terlebih dulu Antara level 140 Ataupun 14.20 Harap perhatikan untuk resisten dari US Dollar Dan 130.60 adalah level support untuk US Dollar Satu sisi kalau kita lihat dari grafik daily-nya Kecenungannya juga masih mengalami kenaikan Jadi ini pula yang membuat kita tetap berpikir Persis dengan apa yang kemarin kita uraikan Bahwa sisi kiri itu kemungkinan akan terulang di sisi kanan So kita masih lihat ini masih dalam tahapan yang sama Kita belum melihat adanya perubahan Dan bahkan belum adanya tanda-tanda yang mengarah spesifik ke arah long term Ataupun area bulis yang sangat kuat Jadi untuk saat ini kita masih anggap level tersebut masih bisa saja ditahan Dan kemudian saat ini Kita tinggal tunggu beberapa jam ke depan Terutama kaitannya untuk malam ini relatif sepi data Hanya ada housing start dan building premise yang kelihatannya tidak akan terlalu berpengaruh Oke kemudian dari US threshold-nya Ya sebetul kemarin dia akhirnya ditutup dengan small body candle Let's hope ini adalah menjadi pertanda positif untuk besok Tapi untuk saat ini kita masih tetap dihantui Kemungkinan dia masih bisa naik Ataupun dia kembali turun Kalau misalkan dia terlihat seperti ini Maka potensinya saya anggap ini masih tetap return-nya berimbang Tapi kalau kita harapkan dari candlestick Of course inilah tinggal nunggu tanda-tanda untuk adanya red candle Perhatikan di sisi kiri pun sama Pernah terjadi small body candle Kemudian next candle-nya merah Baru akhirnya dia terjadi penurunan Dan secara bertahap pun tertahan kembali di resistance dan kemudian longsor Jadi ini mungkin akan juga terjadi di sisi kanan ini Kalau misalkan itu yang terjadi Of course itulah kesempatan yang paling potensial untuk emas besok malam Oke, di sisi hampatnya Kita masih tetap berada di sisi resistance Dan ini tetap kita tandai Dan jangan lupa bahwa ini masih tetap bisa naik Tapi juga punya potensi turun Kalaupun misalkan kita asumsikan penurunan tersebut agak berimbang Katakanlah di teritori 4,25% sampai 4,2% Maka saya rasa ada kemungkinan potensi untuk mengalami retest areal tersebut Presis dengan sisi kiri Kemudian nantinya dia akan kembali naik ataupun ribang Tapi juga kalau tekanan untuk US dollar semakin besar Maka sentimennya bisa saja menekan US dollar share yield Kita tinggal tunggu beberapa waktu ke depan Nah, terkait dengan pergerakan dari mata uang pound selling Kali ini kami mengincar baik Karena posisinya kalau Anda lihat di grafik daily Seharusnya ini sudah mulai mendekati teritori support quad Jadi ada level support quad di kisaran 1,2650 sampai 1,2700 Kalau Anda ingat urasan di hari seling kemarin Saya mengatakan bahwa ini adalah rangkaian yang mungkin secara spesifik adalah pullback Jadi pullbacknya menguji level support sebelum nantinya bergegas untuk kembali mengalami kenaikan Jadi kami putuskan untuk mengincar zona baik Karena ini sangat reasonable Yang kedua adalah alasannya mungkin skenario buy on rumor sell effect Juga berlaku untuk pound selling Apalagi Inggris baru akan mengunggungkan sekumunya BOE di hari Kamis Jadi ini kesempatan yang cukup bagus Dan juga ulasan saya kemarin terkait dengan triangle Yang ternyata tertahan di bagian bawah Kemudian malah tembus bagian atas Dan itu pula yang mungkin akan terjadi pada grafik gold Di area H4 Jadi semestinya area ini yang akan kita dapatkan persis copy paste yang terjadi di pound selling DBC Nah kembali di dalam pound selling Peluangnya adalah kalau kita perhatikan di grafik H4 Kelihatannya juga potensi untuk pertahanan yang cukup efektif Ada di teritoris 1,2670, 1,270 Artinya ini adalah peluang untuk lakukan buy Tapi hati-hati Begitu Anda melakukan buy Anda harus puas pada saat dia mendekati level 1,2750an atau 1,2760an Kenapa? Karena teritoris tersebut bisa saja mengalami gangguan Seperti yang terlihat di bagian trenan ini Kecenungannya masih bisa berpotensi sangat kuat untuk rejection Jadi kalau penin ini naik Maka saya akan pilih opsi untuk exit segera Baik itu di TP1 atau sebelum TP1 Tapi yang jelas Kalau ini bisa confirm naik Maka Anda boleh hold posisi buy atau lanjutkan buy Dan itu berarti target kita untuk mencapai 1,2800 Sangat terbuka kembali Tapi ingat ya Posisinya adalah resistance 1,2760 atau 1,2770 Kalaupun misalkan Anda melakukan buy Jangan lupakan stop lossnya teman-teman Karena begitu dia turun di bawah 1,2670 Dia akan mengincar 1,2600 atau bahkan 1,2540an Jadi ini yang harus kita antisipasi terlebih dulu Supaya terhindar dari kerugian yang cukup besar Nah kembali ke dalam sisi emas Dimana kondisinya grafik menunjukkan potensi penurunan masih bisa terjadi Dan rejection di zona 2,162 Sejauh ini area 2,165 yang kita inginkan belum ditembus Jadi hati-hati Tapi update terbarunya seperti demikian teman-teman Kalau misalkan kita ingat kemarin kita membahas adalah elite wave Dan kita masih tunggu terkait dengan elite wave untuk wave keempatnya Lalu kemudian nanti wave kelima Oke ada beberapa cara yang juga sudah sempat kita tayangkan dan kita tampilkan Anda tinggal cek Kita butuh konfirmasi supaya dia stabil di atas 1 atau 2150an Kemarin sudah sempat tergelisir ke 2145 Tapi ini adalah false breakout Dan itu berarti kita tidak anggap tembus Tapi kalau pun tembus Jangan khawatir dan pastikan dia tidak tembus lebih rendah di bawah 2131 Kenapa? Karena wave keempat itu biasanya 38.2% dari ketinggian wave ketiga Jadi kalau kita lihat disini Inilah maksimum price yang kita harapkan untuk wave keempat Sebelum nantinya kita lanjutkan dengan kenaikan wave kelima Opsi lain kalau anda lihat disini Sebetulnya anda juga bisa tarik level support seperti demikian Nah ini yang terjadi atau yang terbentuk Maka kita melihatnya sebagai potential falling wedge Yang artinya Kalaupun kita asumsikan dia turun Inilah turun terakhir sebelum akhirnya dia kembali naik Karena falling wedge begitu tembus level resisten Itu tanda-tanda bahwa dia kembali ke dalam jalur Atau perubahan trendnya kembali ke dalam jalur pulis Dan mengingat hal tersebut Kondisi ini dikarenakan awalnya Dia mengalami kenaikan dari 2027 sampai 2194 Maka areal yang terjadi saat ini Dianggapnya adalah potential correction Dan itu adalah normal Dan akan terjadi penembusan level resisten Berarti dia akan melanjutkan trend kenaikan Persis dengan apa yang terlihat di sisi ini So, kalau misalkan anda mau switch strategi Saya sarankan preferable Kalau memang dia confirm tembus 2145 atau 2140 Silakan anda follow sell Atau switch strategi menjadi sell Ubah strategi menjadi sell Berarti buy-nya dibuang Atau tidak usah melakukan buy Tapi ingat Potensi target terdekat telah 2131 Kalau misalkan dia sudah sampai sini Anda silakan exit Dan tunggu sampai FMC besok Itu yang paling aman Tapi kalau misalkan anda berasumsi yang sama Bahwa ini adalah wave keempat Sudah selesai dan dalam jangkauan falling wage Maka sudah saatnya buy Dan begitu confirm dia tembus 2165 Anda bisa hold posisi buy tersebut Setidaknya target terdekat telah 2173 Atau 2180 Atau maximum 2194 Tapi rasanya dengan data minim Dan juga FMC meeting yang akan semakin dekat besok ngelam Maka kemungkinan potensi target Kisaran 2175-2180 adalah yang paling reasonable Sementara untuk crude oil Posisinya masih tetap dalam jalur kenaikan Setelah dia mengalami kenaikan tembus di atas 28160 Ya oke ini adalah area yang sudah tertandai juga Dia tembus dan 0% yang tembus berarti lanjut ke Fibonacci expansion 61,8% Dan itu berarti sesuai dengan ulasan kami di hari Jumat lalu Dan juga hari Senin Terkait dengan proyeksi kenaikan bisa lanjut ke area 83-85 Kita harap disini potensinya tidak terganggu dengan gangguan dari overbought Ataupun bahkan divergence bearish Karena seperti yang Anda lihat disini RSI kecurungannya high-nya sama Sementara bagian harga kecurungannya higher high Jadi saya khawatir ini akan mengakibatkan downtrend Kalau misalkan sampai dia tembus di 80.44 Tapi untuk sementara ini kita asumsikan ini laku back sedikit Lalu kemudian dia kembali naik Dan begitu dia tembus di 83.40 Makin besar peluangnya untuk tembus ke level 85 atau bahkan 86 Nah di daily chart jelas Ini berarti potensi yang merupakan langkah awal Dari penumbusan resisten yang kita curi sebagai rising wedge Ini berarti kalau sampai hari ini berhasil ditutup di atas level 81 lagi Maka confirm area rising wedge yang kita curi akan terjadi penurunan Itu confirm gagal total Tapi kalau misalkan sampai tembus di 80.80 Silahkan sui strategi menjadi sell Dan target utamanya adalah paling dekat 79.70 Dan target paling jauh adalah 78.60 Selama dia tidak tembus di 80.80 Pertahankan posisi ataupun opsi Bye Yeah 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 Woohoo 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 Terima kasih.